...pengurangan remisi atau hukuman pada negara-negara yang layakannya. Sebagaimana yang menatakan dalam beberapa peraturan... ...dapat berhukuran masing-masing. Arison Damani, bin Petrus Damani. Kerasa dalam rumah tangga, cuma negara sudah berbuat yang terbaik. Anda mendapatkan remisi untuk tahun ini di Natal sebesar 15 tahun. Rombet Fernanda Siaan, bin Petrus Siaan. Kasusnya dan remisi 15 hari. Pagi ini hari yang kira di Rutan Depok. Sedamai pelaksanaan kegiatan dari perayaan Natal puncak kami di hari ini. Hari ini Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini... ...Menteri kita memberikan remisi kepada 10 orang. Warga kami yang satu-satunya harap pidana. Dan besarnya remisi ini bervariasi antara 15 sampai 30 hari. Kriteria apa yang bisa mendapatkan remisi? Kriterianya salah satunya yang bersangkutan ini harus berkelakuan baik. Dan secara asmikrasi dia sudah lengkap berkasnya. Dan seterusnya adalah sebagai narapidana. Dan secara substansif lainnya mereka bisa mengikuti program-program pembinaan yang ada di Rutan Depok. Khususnya bagi anak selanjutnya. Dari 10 ini kasusnya apa saja? Ini bervariasi ya. Ada 3 orang narapidana yang kasusnya narapidana. Sisanya adalah kasus kriminal umum. Dan seterusnya kedua dan seterusnya ditetapkan... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.